Udah daftar di Sopi Apiliates, selanjutnya harus ngapain ya supaya dapetin komisinya Nah simak video ini sampe selesai ya karena aku bakalan bahas Assalamualaikum Wr. Wb Halo temen-temen semuanya, kembali lagi di Youtube channel aku, Lia Yulianti Fatona Nah di video kali ini aku bakalan bahas cara kerja Sopi Apiliates plus tips sharingnya Ini terlengkap dan terbaru ya temen-temen Oke sebelum lanjut ke videonya, pastikan udah tekan tombol like di bawah Jangan lupa juga untuk subscribe Dan aktifkan lonceng notifikasinya Kenapa kalian wajib banget buat subscribe Youtube channel ini? Karena di Youtube channel ini aku bakalan bagikan tips tutorial ataupun sharing seputar Sopi Apiliates program Oke tanpa berlama-lama lagi kita lanjut ke pembahasannya Nah temen-temen di video kali ini aku bakalan bahas lengkap banget ya Aku bakalan kasih tau apa itu Sopi Apiliates program, gimana cara daftarnya, cara isi data pembayarannya, cara kerjanya, cara tingkatin komisinya, tips sharingnya Sampai kita dapetin uangnya Oke temen-temen buat kalian yang belum tau apa sih Sopi Apiliates program Jadi Sopi Apiliates ini adalah program dari Sopi yang mengajak seluruh pengguna media sosial untuk mempromosikan produk-produk Sopi di media sosialnya Jadi nanti kita tinggal spill-spill aja ya produk-produk Sopi di media sosial kita bisa di Instagram, TikTok, Facebook, Twitter, Telegram, dan lainnya Jadi disini kita gak jualan produknya ya temen-temen Karena tugas kita fokusnya itu hanya mempromosikan produk-produk yang ada di Sopi aja Misalkan nanti ada orang yang beli dari link yang kita share itu kita gak usah kirim barangnya ya temen-temen Karena nanti yang kirim barangnya itu adalah penjual di Sopinya Udah banyak juga orang yang udah dapetin komisi dari Sopi Apiliates program ini Jadi ini kesempatan banget ya temen-temen buat kalian yang mau dapetin penghasilan Kamu bisa daftar aja di Sopi Apiliates program Karena cara kerjanya juga gampang banget tinggal spill-spill aja produk yang ada di Sopi Kalo kita daftar di Sopi Apiliates program ini juga gak terikat dan gak ada target khusus temen-temen Jadi intinya untuk penghasilannya itu tergantung kita temen-temen Kalo kita hanya rajin promosikan produk-produk yang ada di Sopi Berarti insya Allah nanti akan banyak juga komisi yang akan kita dapatkan Untuk daftar di program ini kalian cuma butuh satu sosial media aja Bisa Instagram, TikTok, Facebook, Youtube, Twitter Salah satu aja akun sosial media yang nanti akan kalian daftarkan ya Dan akunnya itu harus aktif temen-temen Pastikan akunnya juga jangan di private Intinya akunnya itu harus bersifat publik Kalo akun sosial media yang kalian daftarkan itu di private Itu pasti nanti kalian bakalan ditolak temen-temen Jadi pastikan dulu akun sosial media yang akan didaftarkan itu tidak di private ya Oke dan sekarang kita bakalan masuk ke tutorial cara daftar Sopi Apiliates program Di kolom pencarian temen-temen tinggal ketik aja Sopi Apiliates program Nah disini temen-temen ketiknya harus bener ya Supaya muncul nih Sopi Apiliates programnya Kalo udah muncul itu kita klik aja Nah kalo misalnya gak muncul di pencarian Kamu bisa pake cara yang kedua Caranya kamu bisa klik aja saya yang ada di pojok kanan bawah Oke kemudian kamu bisa scroll aja ke bawah Disini ada Sopi Apiliates program Kamu bisa klik aja ya Oke dan tampilannya seperti ini ya temen-temen Nah disini kita bisa klik aja gabung sekarang Oke di bagian informasi akun ini Bakalan ada data-data yang harus kita isi ya Untuk yang pertama Ada tipe akun Nah untuk tipe akun ini ada dua pilihan ya Ada persero ada perorangan Nah kamu bisa pilih perorangan Kalo kamu ngejalaninnya sendiri Oke kamu bisa masukkan nama depannya Kemudian masukkan nama belakangnya Oke lanjut Kamu bisa isi sapaannya apa Disini ada TN atau Tuan Ada N dia atau Nyonya Dan ada NN atau Nona Oke untuk tanggal lahirnya Kalian bisa atur disini ya Negara dan wilayah Kota sama alamat Itu bakalan terisi otomatis ya Dari Sopinya Tapi kalo misalkan belum diisi Kalian bisa isi aja Sesuai dengan alamat tempat tinggal kalian sekarang ya Oke di paling bawah itu alamat email Kalian bisa masukkan aja alamat email yang aktif Yang belum pernah didaftarkan di Sopi Affiliates Program ya Oke lanjut Kita bisa klik aja yang paling bawah selanjutnya Oke di bagian informasi media ini Kita bakalan isi data-datanya Jadi untuk sosial media yang bisa kita daftarin Itu bisa Instagram, Facebook, TikTok, Twitter, sama Youtube ya Nah disini aku bakalan daftarin Facebook ya teman-teman Oke aku klik aja yang logo Facebook ini Oke guys kemudian kalian bisa masukkan aja link akun Facebook Yang akan digunakan untuk promosi Oke aku buka Facebook dulu Kemudian di bagian profil Kamu bisa klik aja titik 3 Kemudian klik paling bawah salin tautan ya Oke dan kita tinggal tempel aja di kolom link yang tadi Yang ini Nah kita bisa tempel aja link Facebooknya Kemudian klik konfirmasi Oke guys kemudian di bagian media sosial utamamu Di bagian platform ini Kamu bisa klik Nah pilih Facebook Nah pilih rentang jumlah pengikut Aku pilih kurang dari 2000 ya teman-teman Untuk spesifikasi kategori Kita bisa klik aja silahkan pilih Nah kita bisa pilih semua ya teman-teman Tinggal di klik aja semua Oke dan untuk tipe kemitraan Kita bisa pilih aja ya teman-teman Kita pilih yang paling bawah lainnya Terus untuk yang bagian Bagaimana kamu mengetahui tentang Sopi Affiliates Nah kamu bisa pilih aja Media sosial atau influencer media sosial ya Oke di kolom Diajak oleh Sopi Affiliates Millionaire Leaders Kamu bisa ketik aja Huruf kapital semua AFQ2TLV Ini adalah kode tim dari aku Jadi kalau kalian dapet rekomendasi dari tim aku Itu kalian bakalan lebih cepet diterima Sama Sopi Affiliates Program ya Nah kemudian di bawahnya Kamu bisa centang aja Kalau sudah kamu bisa klik aja kirim Nah guys jadi kita sudah berhasil melakukan pendaftaran Jadi Sopi bakalan menghubungi kita Dalam waktu 3 hari kerja Nanti bakalan dapet email notifikasinya Kalau misalkan kita diterima atau enggak ya Nah barusan aku dapet email notifikasi ya teman-teman Ini pendaftaran berhasil dikirim Ini baru pendaftaran berhasil ya Bukan kita diterima Jadi kita tinggal tunggu aja selama 3 hari kerja Setelah teman-teman udah nunggu selama 3 hari Kalian tinggal buka aja aplikasi Sopi Terus kalian cek di bagian saya Oke teman-teman bisa scroll aja ke bawah Di sini ada menu Sopi Affiliates Program Nah kalian bisa klik aja ya Nah kalau tampilannya udah seperti ini Berarti tandanya teman-teman udah diterima Di Sopi Affiliates Program guys Meskipun gak ada pemberitahuan email masuk Kalau kalian diterima Sopi Affiliates Program Tapi kalau tampilan Sopi Affiliates Programnya Sudah seperti ini Berarti kalian udah diterima ya Nah selanjutnya di paling bawah Itu ada bacaan Mohon lengkapi informasi pembayaran dan pajak Untuk dapat menerima komisi Isi sekarang Nah teman-teman kita bisa isi data pembayaran Kita bisa klik aja isi sekarang Oke disini ada nama lengkap Kalian bisa isi aja dengan nama kalian ya Untuk nomor HP, email, sama alamat Itu teman-teman pastiin aja Apakah udah bener apa belum Karena ini diisi secara otomatis dari Sopinya ya Kalau udah kita bisa klik aja selanjutnya Yang paling bawah Oke kita klik aja konfirmasi Selanjutnya disini kita bakalan mengisi informasi bank Jadi untuk penerimaan komisinya Wajib ada rekening ya Kalau misalnya kalian gak punya rekening Kalian bisa pinjam dulu punya orang tua Saudara Oke kalian bisa input aja nama banknya Nama pemilik rekeningnya Kemudian nomor rekening banknya Terus kita bakalan upload Foto bukti kepemilikan rekening bank Ini foto buku rekening tabungan ya Jadi kita foto bagian depannya Kita foto yang intinya itu harus ada nomor rekeningnya Sama namanya Kalau udah kita bisa klik aja selanjutnya Yang ada di pojok kanan bawah Oke disini kita bakalan upload KTP dan NPWP ya teman-teman Nah untuk nama lengkapnya kalian pastiin benar ya Oke disini kita bakalan upload foto KTP Nah foto KTPnya udah berhasil kita upload Lanjut disini bakalan isi nomor NPWPnya Disini kita bakalan upload foto depan NPWPnya Kalau semuanya udah keisi Kita klik aja kirim paling bawah Kita klik konfirmasi Berhasil mengirim kita klik baik Nanti untuk informasi pembayarannya Itu bakalan ditinjau dulu sama Sopi ya Jadi kita tunggu aja Kita klik aja kembali Nanti kalau misalnya kita mau cek Apakah data pembayaran kita udah disetujui ditinjau atau belum Kita masih masuk di bagian Sopi Affiliates Program Kita klik akun Terus kita klik pengaturan pembayaran Nah jadi misalnya Kalau seandainya dokumen kita udah berhasil ditinjau Itu nanti bakalan ada notifnya Kalau berhasil gitu Oke lanjut kita bakalan bahas cara kerja Sopi Affiliates Program Produk Sopi yang bisa kita promosikan Pastikan dari toko Sopi Mall Sopi Star Dan Sopi Star Plus teman-teman Nah contohnya aja aku mau share produk hijab di Sopi Nah produk yang bisa kita promosikan Itu adalah produk yang ada logo Star Star Plus Dan logo Mallnya Selain itu kita gak bakalan dapetin komisinya teman-teman Nah misalkan yang ini ya Ini Bella Square Ada logo Starnya Berarti kita bisa mempromosikan produk ini Dan nanti kita bakalan dapetin komisinya Oke ada logo Star Plus Berarti kita bisa mempromosikan produk ini Dan nanti kita bisa dapetin komisinya Bergo Sapana Hijab Ini ada logo mallnya ya Ini dari Sopi Mall Berarti kita bisa share produk ini Dan nanti kita bakalan dapetin komisinya Jadi seperti itu ya teman-teman Nah contohnya produk ini teman-teman Ini gak ada logonya ya Gak ada logo Star Gak ada logo Star Plus Gak ada logo Sopi Mall Berarti kalau kita mempromosikan produk ini Kita nggak bakalan dapetin komisinya Jadi kita nggak usah share produk ini Nah disini aku bakalan tunjukin gimana cara share produknya Nah di pencarian ini kamu tinggal ketik aja mau share produk apa Misalkan disini aku mau share tas wanita ya Tinggal diketik tas wanita Kemudian tinggal di share aja Saran dari aku kalau kamu mau dapetin komisi yang lebih besar Kamu bisa share produk yang bertanda komisi ekstra Nah contohnya seperti ini teman-teman Ini ada logo komisi ekstranya Jadi nanti kita bisa dapetin komisi yang lebih besar Kita bisa klik aja ya produknya Nah untuk mempromosikan produk ini Kita juga tidak perlu membeli produknya teman-teman Kalau beli produknya itu lebih bagus ya Tapi kalau misalkan kamu nggak mau beli produknya Itu bisa aja kamu share ke sosial media Caranya kamu tinggal simpan dulu gambarnya Disini aku mempromosikan produk yang ready aja ya Nah aku akan mempromosikan produk yang warna purple dan grey Tinggal disimpan aja gambarnya Oke kamu bisa scroll aja ke bawah Nah kamu bisa cek penilaiannya dulu ya Pastikan penilaian produknya itu bagus teman-teman Nah ini penilaian produknya 4.8 dari 5 Berarti ini bagus ya Oke kalian juga bisa cek foto aslinya dari penilaian produk ini Klik aja lihat semua Nah kamu klik dengan foto atau video Nah ini foto aslinya ya teman-teman Kamu bisa pilih aja foto yang paling bagus Kita bisa screenshot aja ya fotonya Oke kita bisa potong aja yang ini Oke disini aku akan share ke story instagram Kita tinggal buka aja aplikasi instagramnya Kemudian di bagian home ini kamu bisa geser aja ke kanan Disini ada tata letak Kamu bisa klik aja Nah tata letak ini kamu misalkan pilihnya 2 ya Misalkan gambar yang ini ya tinggal dimasukin Oke terus tinggal dimasukin lagi ya gambarnya Contohnya aja seperti ini teman-teman Oke kita bisa masukkan aja foto aslinya Klik yang ini Klik tambah gambar Nah kita bisa masukkan aja Nah kita bisa tap aja di gambarnya teman-teman Bisa bulat Kotak Lock Tanda bintang Kotak seperti ini Pokoknya kamu bisa atur aja ya Nah contohnya aku pilih yang bulat seperti ini teman-teman Oke Terus kamu bisa tambahkan caption juga ya Nah contohnya aja seperti ini captionnya Kemudian kamu bisa tambahkan tautannya Nah cara tambahkan tautannya kamu bisa klik aja yang ini Klik tautan Nah terus kamu tinggal salin aja tautan produk ini teman-teman Klik aja tanda panah ke kanan ini samping troli Oke komisi yang akan kita dapatkan nantinya yaitu 8% teman-teman Lumayan banget kan Jadi saran dari aku kamu bisa share produk yang bertanda komisi ekstra ya Supaya komisi yang kamu dapatkan nanti bisa lebih besar Oke kita bisa klik aja salin tautan Tautan berhasil disalin Tautan ini bisa kita tempel aja di kolom URL-nya Kemudian kita bisa sesuaikan text sticker Klik aja Nah misalkan seperti ini teman-teman Beli disini ya Kemudian tanda checklist aja Kemudian klik selesai Nah untuk mengubah warna linknya Kamu tinggal tap aja di bagian linknya yang lama Tekan lama Dan ini tinggal digeser-geser aja teman-teman Oke contohnya seperti ini ya teman-teman Kalau udah kita tinggal bagikan aja ke story Instagram kita Nah kalau yang melihat di story Instagram kita Biasanya cuma yang follow IG kita aja ya Nah saran dari aku lebih bagus lagi kamu buat konten di Instagram Tepatnya di Reels Instagram teman-teman Supaya akun kamu bisa menjangkau ke lebih banyak orang Jadi kamu bisa bikin konten Kemudian kontennya bisa kamu upload di Reels Instagram-nya Dan nanti kamu tinggal kasih tau linknya ada di nomor berapa Nanti kamu bisa memanfaatkan fitur koleksiku ya Oke untuk cara membuat fitur koleksiku Gampang banget tinggal klik aja saya Oke kamu bisa scroll aja ke bawah Pilih Shopee Affiliates Program Oke kita bisa klik akun Nah disini kamu pilih koleksi saya ya Oke kalau sudah kamu klik paling bawah Buat koleksiku Kamu atur aja link koleksikunya ya Disini kamu bisa masukkan aja kode pendeknya Atau kamu bisa masukin nama kamu aja teman-teman Oke contohnya aja disini aku pake nama aku Lia Yulianti 02 Kamu atur nama koleksiku Nah dan kamu bisa masukkan aja deskripsi koleksiku Oke kalau sudah kamu bisa klik aja simpan Oke sekarang kita sudah berhasil membuat link koleksiku Untuk cara atur foto profilnya tinggal klik aja atur koleksiku Klik pengaturan profil Nah disini kamu bisa klik untuk mengubah ya Kamu bisa pilih aja fotonya Nah misalkan seperti ini klik simpan Oke teman-teman dan sekarang kita tinggal masukkan aja produk Shopee Affiliates ke link koleksiku Nah kamu juga bisa atur kategorinya dulu Klik aja atur koleksiku Oke klik kategori Nah disini kamu bisa tambahkan kategori ya teman-teman Misalkan disini kategorinya hijab Klik konfirmasi Tambahkan kategori lagi Tas wanita Oke klik konfirmasi Kita klik kembali Nah sekarang kita tinggal masukin aja produknya teman-teman Kita kembali aja Nah kita masuk lagi ya ke Shopee Affiliates program Nah aku sarankan kamu mempromosikan produk komisi ekstra ya Supaya nanti kamu bisa mendapatkan komisi yang lebih besar teman-teman Klik aja komisi ekstra Nah contohnya aja aku mau mempromosikan produk hijab yang ini Tinggal di klik aja produknya Disini komisi ekstra 10% ya teman-teman Klik aja yang paling bawah bagikan dan dapatkan komisi Klik disini untuk menambahkan link affiliate ke koleksiku Nah kamu bisa tambahkan nomor juga ya teman-teman Untuk memudahkan audiens cari produknya Nah contohnya seperti ini Nomor 1 titik spasi Nah kategorinya pilih Nah ini kategorinya hijab Tinggal dicentang aja Kalau sudah klik konfirmasi Oke kalau sudah kita bisa klik aja simpan Oke teman-teman berhasil ditambahkan ke koleksiku Kita bisa klik aja cek sekarang Nah sudah ada ya linknya Sekarang kita bisa share linknya teman-teman Dan nanti kita bisa masukkan di bio instagram kita Atau di bio tiktok kita Caranya klik aja tanda panah ke kanan ini Yang pojok kanan atas Nah disini kamu bisa salin link aja ya Klik salin link Oke link disalin ke clipboard Dan kamu tinggal buka aja instagram Klik profil Oke kamu klik edit profil Nah disini ada tautan ya teman-teman Nah di bagian tautan ini Kamu bisa masukkan aja linknya Pendapatan Sopi Affiliates itu ada dari 3 sumber teman-teman Yang pertama dari media sosial Yang kedua dari Sopi Live Yang ketiga dari Sopi Video Untuk di media sosial seperti tadi Kamu tinggal bikin konten aja Kamu tinggal promosikan produk-produk Sopi Dan kamu cantumin link dari fitur koleksiku di biomedia sosial Kemudian untuk Sopi Live ini ada syarat tertentu ya teman-teman Untuk mendapatkan penghasilan tambahan dari Sopi Video Kamu harus upload video di Sopi dengan menambahkan peranjang oran Nah dan untuk perhitungan komisinya Disini kalian lihat ya Ini programnya ada Sopi Partner Ada Sopi Influencer Dan ada Sopi Affiliate Kalau pada saat daftar followers kita masih di bawah Rp2.000 Itu otomatis kita akan masuk ke Sopi Affiliate Nah untuk aku sendiri itu masih Sopi Affiliate ya teman-teman Nah komisi dari Sopi Affiliate Yaitu 5% dari toko yang dipromosikan Dan 1% dari toko yang tidak dipromosikan Misalkan aja kita promosikan produk yang ini Mosdom Slingbag Valeri Taswanita Ini kan harganya Rp138.000 ya Dikali 5% Sama dengan Rp6.900 komisi yang akan kita dapatkan Kalau kita berhasil menjual produk ini Nah kalau misalkan kita share produk yang ini Tapi orang belinya produk lain Tapi masih dari toko yang ini Itu kita tetap dapetin komisinya ya 5% Kalau misalkan kita mempromosikan produk yang ini Tapi orang belinya malah produk lain dari toko lain Kita tetap dapetin komisinya Tapi cuma 1% teman-teman Karena kita dapetin komisi dari toko yang tidak dipromosikan Untuk komisi Sopi Affiliate juga ada maksimumnya Maksimumnya yaitu Rp10.000 Kalau Sopi Partner itu maksimumnya Rp50.000 teman-teman Tapi kalau Sopi Partner ini Ini harus ada undangan resmi ya dari Sopinya Ini juga ada syaratnya teman-teman Untuk syarat jadi Sopi Partner Yaitu minimal Rp2.000 followers Atau subscriber di Youtube Instagram, TikTok, Twitter Dan mencapai 50 order minimal 1 kali dalam 3 bulan terakhir Jadi intinya kamu tinggal fokus aja di Sopi Affiliate Rajin share aja Nanti kalau misalkan kalian udah rajin share produk Sopi Nanti insya Allah nanti kalian akan dapetin undangan Untuk menjadi Sopi Partner Dan maksimum komisi dari Sopi Partner Yaitu Rp50.000 per transaksinya Lumayan banget kan Kalau Sopi Affiliate maksimumnya kan Rp10.000 Nah kalau kita mempromosikan produk yang harganya Rp1.000.000 Komisinya 5% Berarti kan harusnya kita dapetin Rp50.000 ya Tapi kita gak bakalan dapet Rp50.000 Kita dapetinnya cuma maksimumnya aja Yaitu Rp10.000 Komisi terhitung setelah selesainya transaksi yang sah Dari produk Starseller Star, Star Plus atau Mall pada platform Sopi Sopi Affiliate ini juga bakalan kena pajak ya Ini perhitungan pajaknya teman-teman Pemberlakuan pajak komisi berlaku bagi pengguna yang telah memberikan NPWP Kalau tidak menggunakan NPWP potongannya lebih besar teman-teman Yaitu 20% dari tarif pajak normal Nah dan untuk pembayaran komisinya Kalau komisi di bawah Rp1.000.000 Itu akan ditransfer ke Sopi Pay Pastikan Sopi Pay kalian itu aktif teman-teman Supaya komisinya gak tertunda Kalau pembayaran di atas Rp1.000.000 Itu nanti akan ditransfer ke rekening bank Nah dan komisi dalam 1 minggu akan dibayarkan dalam 9 hari kerja Setiap hari Kamis teman-teman Jadi kita bisa dapetin komisi dari Sopi Affiliate ini Seminggu sekali setiap hari Kamis Oke jadi cukup sekian di video kali ini Semoga bermanfaat buat teman-teman semuanya Dan mungkin buat kalian yang masih bingung Atau ada hal-hal yang mau ditanyakan Kalian bisa komentar aja di bawah ya Atau buat kalian yang mau request Nextnya aku bikin video apa lagi nih Tinggal komentar juga di bawah Kalau kalian komentar di Youtube channel aku Pastinya aku bakalan seneng banget Dan insya Allah aku bakalan bales teman-teman Oke see you on my next video Bye-bye Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh